Terima kasih ada masih bersama kami dalam suguhan sepijuk berita. Kecelakaan beruntun terjadi di jalur Ngawi Solo, akibatnya dua orang terluka dalam kejadian tersebut. Seperti inilah kondisi ketiga truk yang terlibat kecelakaan di jalur Ngawi Solo, tepatnya di desa Sidolaju, kecamatan Widodaran Ngawi. Kondisi truk mengalami rusak pada bagian depan. Kejadian bermula saat truk fuso nomor polisi BE8679EU yang dikemudikan Mahfuri Kurniawan, warga kecamatan Kunjang Kediri, melaju dari arah Solo menuju Ngawi. Saat hendak menyalip kedaraan yang ada di depannya karena kurang memperhatikan kondisi arus dari arah berlawanan, muncul truk tebu nomor polisi AD1448N yang dikemudikan Sigit Briono, warga kecamatan Jenar, Seragen. Karena jarak terlalu dekat, maka kecelakaan tak terhindarkan. Naas untuk kedaraan truk lain nomor polisi BE9981BV yang dikemudikan Andi Rahman Saksono, warga kecamatan Kayankidul Kediri yang ada di belakang fuso, akhirnya menabrak truk fuso tersebut. Akibat kejadian itu, kernet truk fuso Aris Budianto dan kernet truk yang menabrak belakang fuso, yakni M Maulana Asan, sempat terjepit. Kedua kernet tersebut mengalami luka pada bagian kaki dan tulang rusuk. Di belakang gimana? Di belakangnya mobil ini, mobil ini tumburan sama depan kan nggak nutut, aku ngerim. Terus? Sama belakang akhirnya tantem dari belakang sudah. Sudah nyalipkan ini tadi, nyalip truk itu, truk yang disalip nggak mau ngalah, digandeng terus dia, akhirnya kan nggak nyampe, nggak nyampe terus. Tumburan sama arah yang berlawanan, kodrat muaca buru ini. Sama posisinya juga ikut nyalip? Iya, belakangnya. Sama ada berapa orang yang di dalam tadi? Cuma sama kernet. Sempat kejepit itu gimana? Iya kejepit tadi, Alhamdulillah sudah bisa dikeluarin sama bapak-bapaknya ini. Kalau dibantu warga ya, Pak? Iya, bantu warga. Jadi ada berapa truk ini yang kecerahan? Tiga truk ini, Pak. Tiga truk? Sama dari mana mau ke mana? Magelang mau ke gili. Bawa apa, Pak? Muat apa ini lempeng. Kasus kecelakaan tersebut telah ditangani unit laka lantas saat lantas Polres Ngawi. Tiga truk yang terlibat kecelakaan kini dibawa ke pos polisi setempat. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.